Yo, langsung saja kita mulai. 5. Pele, Brazil Dari semua pertandingan yang telah Pele Lakoni dalam laga piala dunia, dia telah menorekan total 12 gol. Dengan gol terbanyak dalam satu edisi adalah 6 gol pada piala dunia 1958, sayangnya, pemenang piala dunia tiga kali ini meninggal dunia pada Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022 waktu setempat setelah perjuangan panjang melawan kanker. 4. Jaspontaine, Prancis Jaspontaine menorehkan total 13 gol pada pertandingan piala dunia yang telah dia lakoni. Dan yang paling mencengankan adalah, dia mencetak 13 gol tersebut hanya dalam satu edisi piala dunia, yaitu pada piala dunia tahun 1958, yang sekaligus menjadi pemenang rekor pencetak gol terbanyak pada satu putaran piala dunia. 3. Gerd Müller, German Gerd Müller yang waktu itu masih memperkuat timnas German Barat berhasil mengemas total 14 gol di ajang piala dunia. Kegelangan Müller terlihat pada saat di piala dunia 1970. Dalam edisi kesembilan piala dunia itu, Müller berhasil mencetak 10 gol sekaligus keluar sebagai top score turnamen yang waktu itu diadakan di Mexico. 2. Ronaldo Nazario, Brasil Ronaldo Nazario merupakan pencetak gol terbanyak timnas berhasil di piala dunia. Ia unggul 3 gol atas pele yang berada di urutan kedua. Ronaldo terjata telah mencetak 15 gol dari 3 edisi piala dunia. Selama 3 edisi tersebut, Ronaldo bermain dalam 19 laga bersama timnas Brasil. 1. Miroslav Klose, German Pemegang rekor top score sepanjang masa piala dunia masih dipegang oleh striker asal German, Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan 9 kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di piala dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol klose dicetaknya dalam 4 edisi piala dunia. Hingga piala dunia edisi 2022 kemarin, masih belum ada yang bisa melewati total golnya.